Dan kini kita menuju ke Kali Kangkung ya, sudah ada rekan kami Ismalia di sana. Selamat pagi Ismalia. Iya Ismalia bagaimana situasi terkini di gerbang Tol Kaling Kangkung, apakah ada kepadatan di sana? Silahkan. Iya. Selamat pagi, gede arsa dan juga pemersa dapat kami laporkan di gerbang Tol Kaling Kangkung, kondisi lalu lintas ini terpantau ramai lancar. Yang dimana memang di gerbang Tol Kaling Kangkung sendiri ini ada 8 gardu tol, terdiri dari 4 gardu tol utama dan 4 gardu tol selatan, maksud sekali satelit. Dan juga dari 8 gardu tol ini juga ada banyak petugas yang mengarahkan para kendaraan ini supaya menuju ke gardu tol yang tersedia atau available yang siap untuk melayani kendaraan sehingga tidak terjadinya antrean yang mengekor atau antrean yang mengelar di gardu tol atau di gerbang Tol Kaling Kangkung. Gede arsa dan juga pemersa sebagai informasi juga, pada hari ini sudah tercatat sekitar 70 rebih kendaraan yang melintas di gerbang Tol Kaling Kangkung dari arah Jawa menuju ke arah Jakarta. Dan juga selain one way nasional yang diberlakukan dari kilometer 414 gerbang Tol Kaling Kangkung menuju ke kilometer 72, ini juga untuk memecah atau mengurai kepadatan kendaraan ini juga diberlakukan one way nasional. Dari kilometer 459 gerbang Tol Semarang Solo menuju ke kilometer 414 yang diberlakukan pada 12 siang lalu. Namun mengingat atau memantau kondisi kendaraan atau volume kendaraan yang saat ini sudah menurun, 2.000 per jamnya berbeda dengan halnya di hari kemarin mencapai hingga 3.000 lebih per jamnya. Saat ini untuk one way lokal sudah diberhentikan atau sudah didormalisasi kembali. Dan juga untuk one way lokal ini tidak hanya diberlakukan pada masa arus balik, namun pada masa arus mudik juga diberlakukan one way lokal di kilometer 442 di Semarang Bawen dan menuju ke kilometer 414 yang di mana hal ini dirasa efektif untuk memecah kepadatan kendaraan yang terjadi di gerbang Tol Kaling Kangkung. Juga selain itu juga diberlakukan juga WFH yang sudah disetujui pada tanggal 16 hingga 17 April, ini juga diharapkan bisa mengurai kepadatan di arus balik. Kembali ke Anda, Gede dan juga Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Ismailia Meda Sahri langsung dari gerbang Tol Kaling Kangkung. Terima kasih Anda masih bersama kami di AI News Today, Pemirsa. Ini 5 hari usai Hari Raya Idul Fitri, stasiun Pasar Senen dipadati oleh penumpang yang tiba di Jakarta. Tercatat per hari ini sebanyak 46.000 penumpang kereta api tiba di Jakarta. 5 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, stasiun Pasar Senen dipadati oleh penumpang yang tiba di Jakarta. Arus balik pada masa lebaran ini terjadi pada tanggal 13 hingga 15 April 2024. Menurut manajer Humas Daop 1 Jakarta, puncak arus balik di stasiun Senen terjadi pada kemarin, yaitu pada tanggal 14 April 2024. Lebih dari 47.000 penumpang yang menuju ke Jakarta tiba di stasiun Senen. Adapun kedatangan penumpang ini didominasi oleh kota Yogyakarta, Surabaya, dan Purwokerto. Sementara itu di Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 578 penerbangan dari 1.150 pergerakan pesawat akan datang ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Sementara 106.000 penumpang akan datang hari ini dari berbagai daerah ke Bandara Soekarno-Hatta yang melakukan perjalanan kembali dari kampung halamannya menuju Jabodetabek. PT Angkasapura II selaku pengelola bandara mempersiapkan puncak arus balik mudik lebaran ini dengan menambah personil pelayanan hingga melakukan pengaturan flow penumpang untuk memastikan ketertiban di area bandara. Lalu bagaimana situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta dan juga stasiun Pasar Senen? Kita sudah terhubung dengan rekan kami Ayu Pratiwi di stasiun Pasar Senen dan Jian Cahyani di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat pagi kawan-kawan. Selamat pagi. Kita ke Ayu terlebih dahulu ke stasiun Senen. Ayu ini kalau misalkan diprediksikan tadi kemarin sudah puncak arus balik. Kalau hari ini apakah masih banyak penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen? Ya, Arisa Gede dan juga pemirsa benar sekali bahwa untuk puncak dari arus balik di stasiun Pasar Senen ini sudah terjadi kemarin yaitu Minggu 14 April 2024. Meskipun seperti itu namun hingga saat ini jumlah dari penumpang kereta api yang tiba di DKI Jakarta masih mencapai lebih dari 40 ribu. Bahkan untuk hari ini tercatat lebih dari 46 ribu yang akan tiba di DKI Jakarta. Terkhusus untuk di stasiun Pasar Senen ini nantinya akan tiba sebanyak 17 ribu yang terbagi menjadi beberapa jam. Dan memang jika kita melihat tingkat kepadatan ataupun keramaian yang terjadi di stasiun Pasar Senen ini hingga jam 5 pagi memang terjadi penumpukan penumpang yang baru saja tiba di DKI Jakarta. Namun saat ini di belakang saya, tepatnya di siang hari ini memang ramai namun tidak seramai tadi pagi. Meskipun begitu tidak terjadi adanya penumpukan penumpang ataupun adanya antrian untuk penukaran tiket karena memang dari PT KAI sendiri sudah melakukan siaga untuk menyambut kedatangan ataupun menyambut peningkatan penumpang yang terjadi di periode arus balik 13 hingga 21 April 2024 yang memang diprediksi untuk puncak dari arus mudik masih akan terjadi hingga esok hari di tanggal 16 April 2024. Untuk itu sejumlah posko masih disiagakan seperti posko kesehatan, kemudian posko keamanan, posko terpadu dan bahkan kami juga melihat adanya penambahan personil aparat gabungan yang melakukan penjagaan di sekitar wilayah stasiun Pasar Senen ini. Dan juga untuk menambah kenyamanan dari para pemudik karena jika kita lihat walaupun saat ini tingkat jumlah penumpang yang datang ke DKI Jakarta cukup tinggi tapi uniknya justru untuk penumpang yang meninggalkan DKI Jakarta juga masih cukup tinggi Arista Gede dan juga pemirsa. Bahkan tercatat untuk hari ini ada sebanyak 31 ribu penumpang kereta api yang akan meninggalkan DKI Jakarta. Untuk itu dari PT KAI juga sudah menyiapkan tambahan tiket yang nantinya bisa berguna ataupun bisa membantu para pemudik yang akan melaksanakan mudik tepat setelah lebaran ini. Demikian kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Kayu Pratiwi. Kalau misalkan untuk hari ini 40 ribu yang datang tapi yang pergi juga gak kalah banyak 31 ribu. Itu tadi di stasiun Pasar Senen. Sekarang kita ke Bandar Soekarno-Hatta sudah ada rekan kami Jen Cahiani. Jen Cahiani kalau di Bandar Soekarno-Hatta pada hari ini apakah lebih banyak yang datang atau justru yang baru pergi Jen? Ya Arista Gede dan juga pemirsa. Nampaknya sama seperti di stasiun Pasar Senen ya. Kalau dihimpun dari data berdasarkan data dari pengelola ini penerbangan yang ada pada hari ini ini ada sejumlah 1.150 penerbangan. Dan ini untuk pesawat yang datang ada 578 dan yang berangkat dari Bandar Internasional Soekarno-Hatta ada 572. Dimana ini bedanya sedikit ya. Walaupun yang datang ini juga banyak untuk penumpangnya ada 106.383 penumpang. Namun yang meninggalkan Jabodetabek ini ada 80.112 penumpang berdasarkan data yang dihimpun oleh pihak Bandara hingga saat ini ya. Jadi ini berarti memang meskipun puncak arus balik mudik lebaran terjadi hari ini namun tidak sedikit juga warga yang meninggalkan Jabodetabek untuk mungkin kembali ke daerahnya masing-masing untuk melanjutkan aktivitas kembali. Dan Arista Gede dan juga pemirsa memang kalau kita lihat ya arus mudik dan juga arus balik di periode mudik lebaran 2024 ini kalau dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri memang sudah menyediakan ekstra flight atau penerbangan tambahan ya untuk mengakomodir adanya lonjakan penumpang begitu. Salah satunya hari ini juga tadi kami sempat mengobrol dengan pihak Bandara. Hari ini termasuk adanya ekstra flight yang memang sudah dikhususkan untuk penerbangan dari luar daerah menuju ke Jabodetabek khususnya ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan untuk pengelola dari Bandara Soekarno-Hatta sendiri PT Angkasa Pura II ini selaku pengelola juga melakukan beberapa pengaturan untuk pelayanan ya. Jadi pemirsa jika ingin melakukan perjalanan transportasi udara menggunakan pesawat yang berasal dari luar daerah menuju ke Bandara Soekarno-Hatta maupun dari Bandara Soekarno-Hatta ingin terbang ke luar daerah ini tidak perlu khawatir dari pihak pengelola sudah melakukan pelayanan yang ekstra ya salah satunya menambah personil gabungan ini mulai dari TNI Polri kemudian dari petugas pengamanan juga atau Aviation Security ini banyak sekali yang memang ditugaskan jadi pemirsa jika Anda akan melakukan perjalanan transportasi udara tidak perlu khawatir di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri sudah disediakan banyak sekali petugas yang berada di area bandara jadi Anda bisa menanyai para petugas-petugas yang memang ada atau standby disini jika kebingungan atau mencari lokasi tertentu ya begitu. Arlista Gede? Baik terima kasih banyak Jen Cahyani melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta dan sebelumnya ada Ayu Pratili dari Stasiun Pasar Senen. Terima kasih kerana menonton!